Assalamualaikum warwb. Selamat datang di tutorial pengisian kartu rencana studi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Pontianak. Langkah pertama kunjungi website Fakultas Ilmu Kesehatan. Langkah kedua pilih menu kartu rencana studi. Langkah ketiga pilih login mahasiswa. Silakan masukkan NPM atau nomor pokok mahasiswa pada kolom NPM dan password. Setelah masuk pada halaman beranda silakan untuk melengkapi biodata akademik mahasiswa. Langkah keempat pilih menu KRS. Pada kolom semester pilih semester 1. Dan pada kolom mata kuliah silakan pilih mata kuliah sesuai jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan silakan di-download terlebih dahulu. Pada menu kartu rencana studi pilih jadwal perkuliahan program studi kesehatan masyarakat. Pada kolom semester pilih semester 1. Pada semester 1 reguler A bagi mahasiswa reguler A dan alih jalur pada mahasiswa alih jalur dari D3. Pada jadwal terdapat kolom semester kolom kelas dan kolom kode KRS perhatikan ketiga kolom tersebut. Terima kasih telah menonton! Mata kuliah Aik 1 mohon untuk diperhatikan pilih sesuai agama masing-masing bagi mahasiswa muslim silahkan pilih mata kuliah Aik 1 keimanan dan kemanuasiaan. Dan pada kolom mata kuliah silahkan pilih mata kuliah sesuai jadwal perkuliahan. Jadwal perkuliahan silahkan di-download terlebih dahulu. Langkah kelima silahkan pilih mata kuliah dan tekan tombol ambil sesuai kode KRS kelas Anda. Silahkan untuk memilih kelas SAS UAI kelas mahasiswa. Silahkan untuk memilih kelas mahasiswa. Seluruh mata kuliah kamu bisa melihat hasil PENGIMPUTAN dan mendownload kartu rencana studi. Silahkan cetak KRS sebanyak 4 rangkap dan melakukan konsultasi ke dosen penasehat akademik.